Halo Sobat Semua, kita melihat sekitar kita ada banyak tumbuhan dan juga hewan. Dan setelah kita mengenal gerak, kita juga perlu tahu dong di sekitar kita itu ada gerak apa saja nih. Kalau kita lihat, di lingkungan sekitar, tumbuh-tumbuhan tampak bergerak. Tapi, apakah benar seperti itu? Adakah gerak tumbuhan? Yuk simak penjelasan berikut ini. Jangan lupa subscribe channel Mr. Click, agar rekan-rekan mendapatkan update video pembelajaran, tutorial, dan sekilas tentang perkembangan dunia pendidikan. Let's go! Yang pertama, akan kita bahas adalah tentang gerak makhluk hidup. Makhluk hidup ada tumbuhan dan juga hewan. Misalnya gerak tumbuhan yang terkena angin, ini tentu bukan gerak tumbuhan, tapi gerak benda yang terkena angin, berbeda. Tapi kalau kita perhatikan, seperti contoh gerakan tumbuhan mutri malu, nah itu baru gerak tumbuhan. Gerak tumbuhan dibagi menjadi dua, yaitu gerak endonom dan juga gerak esionom. Gerak endonom adalah gerakan yang tidak jelas apa sebab dari gerak tumbuhan tersebut. Dengan kata lain, kita tidak tahu secara jelas apa penyebab tumbuhan itu bergerak. Berbeda dengan gerak esionom. Di sini, gerak esionom merupakan gerak tumbuhan karena ada rangsang dari luar. Kita akan bahas gerak esionom. Gerak esionom dibagi menjadi tiga, yaitu gerak tropisme, gerak nasti, dan juga gerak taksis. Kita akan bahas satu persatu dari tiga jenis gerak esionom. Yang pertama adalah gerak tropisme. Gerak tropisme merupakan gerak sebagian tubuh tumbuhan yang mengikuti arah datangnya rangsang. Di sini kalau kita lihat, gerak tumbuhan yang mengarah ke arah matahari itu merupakan gerak tumbuhan yang disebabkan oleh cahaya matahari. Ada banyak macam-macam dari gerak tropisme. Contoh dari gerak tropisme adalah fototropisme. Berarti di sini gerak sebagian tumbuhan akibat foto atau cahaya. Dan bergerak karena cahaya. Yang kedua ada geotropisme. Gerakan tumbuhan ini disebabkan karena gaya gravitasi. Yang ketiga yaitu hidrotropisme. Jadi pergerakan-gerakan tumbuhan karena air, misalnya akar akan bergerak karena dia akan mencari sumber air. Dan di sini kita tahu bahwa gerak-gerak tumbuhan ini bukan seperti gerakan tumbuhan yang terkena angin. Tapi gerakan dikarenakan adanya rangsangan dari luar. Dan yang bergerak hanya sebagian tubuh dari bagian tumbuhan. Nah itu adalah gerak tropisme. Selanjutnya adalah gerak nasti. Gerak nasti di sini merupakan gerak bagian tumbuhan yang arahnya tidak dipengaruhi oleh arah datangnya rangsang. Dari gerakannya asal saja. Misalnya ada rangsang dari kiri, dia tetap bergerak tanpa terpengaruh dari arah ke arah kiri. Contohnya putri malu nih. Mau disentuh dari manapun, putri malu akan tetap menutup. Nah di sini kita tahu bahwa dia tetap menutup walaupun kita sentuh dari sebelah kiri, dari sebelah kanan. Jadi tidak terpengaruh dari arah datangnya rangsang nih. Contoh dari gerak nasti, ada seismonasti, ada niktinasti, dan juga ada termonasti. Apa itu seismonasti? Seismonasti adalah gerak tumbuhan yang disebabkan karena sentuhan. Kadang-kadang seismonasti juga disebut dengan tikmonasti. Yang kedua adalah niktinasti, yaitu gerak tumbuhan yang disebabkan karena cahaya yang gelap nih. Dan yang ketiga ada termonasti, jadi gerakan tumbuhan yang disebabkan karena suhu. Jadi karena nasti, gerakan tumbuhan ini tidak dipengaruhi oleh arah datangnya rangsang. Nah itu adalah gerakan nasti. Masih ada satu lagi, yaitu gerakan taksis atau gerak taksis. Gerak taksis merupakan gerak seluruh tubuh tumbuhan atau seluruh bagian dari tumbuhan itu yang arahnya sesuai dengan arah rangsangan. Contohnya adalah fototaksis dan kemotaksis. Jadi kalau fototaksis itu gerakan seluruh bagian tumbuhan karena cahaya. Kalau kemotaksis, itu adalah gerakan seluruh bagian tumbuhan disebabkan karena kemo atau kimia nih. Itu adalah gerak-gerak tumbuhan. Jadi ada endonom dan esionom. Endonom itu karena tidak jelas penyebabnya dari mana. Kalau untuk esionom itu adanya rangsang dari luar. Esionom dibagi menjadi tiga, yaitu ada tropisme, ada nasti, dan ada taksis. Itu adalah makhluk hidup yang tumbuhan. Selanjutnya adalah gerak makhluk hidup, yaitu gerak dari hewan. Gerak di sini kalau gerak hewan tentunya adalah gerakan yang secara umum dan dapat dilihat secara kasat mata atau secara nyata. Gerak pada hewan bisa dilakukan dengan berbagai macam cara. Ada yang berjalan, ada terbang, berenang, dan lain sebagainya. Di samping itu, hewan juga memiliki masing-masing alat gerak yang berbeda tergantung dari tempat mereka hidup. Salah satunya tulang dan otot yang juga terdapat pada manusia sebagai alat gerak pasif dan aktif. Kita akan bahas yang pertama adalah gerak hewan yang ada di air. Ikan. Ikan merupakan hewan yang hidup di air. Dengan gerak berenang, air memiliki kerapatan dan gaya angkat yang lebih besar dibandingkan dengan masa jenis ikan. Sehingga inilah yang menyebabkan ikan dapat melayang di dalam air. Dan dengan energi yang sedikit saja, ikan bisa bergerak. Selain karena masa jenis yang lebih kecil dibanding dengan lingkungannya, bentuk tubuh ikan juga mempengaruhi kemampuan ikan untuk bergerak. Hal ini dikarenakan ikan memiliki bentuk tubuh yang aerodinamis atau sering disebut dengan streamline. Untuk mengurangi hambatan ketika bergerak dalam air, sehingga ikan akan mudah bergerak dalam air menggunakan siripnya. Tubuh ikan dilengkapi dengan otot dan tulang belakang yang fleksibel untuk mendorong ekor dan sirip di dalam air. Di mana sirip samping dan sirip ekor yang lebar bisa berfungsi membantu mendorong gerakan ikan ke depan, sehingga ikan akan bergerak lebih cepat. Gerak hewan yang kedua adalah gerak hewan yang hidup di udara. Jika diredukkan, tentu tidak mungkin suatu benda dapat melayang di udara, karena segala sesuatu yang dilempar ke atas akan kembali jatuh ke bumi. Lalu bagaimana seekor burung dapat terbang bebas di angkasa? Gerak pada hewan yang melayang di udara karena ada gaya gravitasi bumi dan diimbangi oleh gaya angkat yang dimiliki oleh burung, karena burung memiliki sayap. Dan rangka tulang yang mendukung sayap itu akan membuat tubuh burung mengambang di udara. Nah, ketika burung terbang, udara akan mengalir di bagian atas dan bawah burung. Saat mengepakkan sayapnya, udara di bagian atas, tubuh burung akan mengalir ke bawah, sehingga akan membentuk gaya dorong nih, sehingga tubuh dari burung itu akan terdorong ke atas, sehingga burung dapat bertahan di udara. Nah, itu. Kalian mau terbang nggak? Pakai sayap dong. Yang ketiga adalah gerak hewan yang hidup di darat, seperti manusia. Gerak pada hewan yang hidup di darat menggunakan tulang dan otot yang dimilikinya. Otot dan tulang yang berfungsi untuk mengatasi inersia atau kecenderungan tubuh untuk diam dan menyimpan energi pegas untuk beraktifitas. Setiap hewan yang hidup di darat memiliki struktur tulang dan otot yang berbeda, seperti bentuk kaki kijang yang ramping dan membantunya untuk berlari lebih cepat dibanding dengan hewan lainnya. Hal ini mengindikasikan bahwa perbedaan masa tubuh dan struktur tulang serta kekuatan otot menyebabkan kecepatan pergerakan yang berbeda dari masing-masing hewan. Nah, kita sudah mengenal ciri dari gerak tumbuhan dan ciri gerak hewan dan apabila adik-adik, sahabat semua untuk mengetahui resumenya, Mr. Click akan kasih resumenya ada di kolom deskripsi. Jadi, bisa di-download nih. Oke, semoga video ini bermanfaat. Untuk kalian semua, jangan lupa subscribe channel Mr. Click agar kalian mendapatkan update-update video pembelajaran lainnya. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Dadah! Sub indo by broth3rmax